Intro Halo teman-teman semua Arga Kudo is Welcome back teman-teman Di sesi breakdown dan bahas-bahas episode Kali ini kita akan membahas dan mem-breakdown Ultraman terbaru Yaitu Uru Cukraman Deka Setelah hampir setengah tahun Kita vakum untuk membahas dan mem-breakdown Karena memang ya gak usah diceritakan lah ya Sesibuknya itu Makanya Ultra Galaxy Fight TDC Tidak gue breakdown gitu ya teman-teman Karena tidak sempat gitu Dan ini aja gue rekaman Kalau kalian gak percaya Itu jam 23 lewat 24 Setengah 12 malam tuh gue ya teman-teman Oke, baiklah kalau begitu Seperti biasa kita akan membahas dari plot terlebih dahulu ya teman-teman Yang mana untuk kedepannya gue bakal bahas plotnya secara garis besarnya aja ya teman-teman ya Biar gak kelamaan Dan untuk episode 1 ini memang plotnya itu enteng gitu Jadi ya langsung saja let's go gitu ya Dimulai dari kehidupan yang berjalan mulus di Mars Namun tiba-tiba diserang oleh koroco-koroco spare yang berdatangan secara tiba Lanjut lagi ke bumi dimana kita bertemu tokoh utama kita Yaitu Asumi Kanata Yang berprofesi sebagai penjual kue atau kerupuk ya Kita bilang lah disini gitu Tukang kerupuk eh Nah dia ini jualan bersama kakeknya Asumi ini orangnya ceria dan enerjik sekali teman-teman Jadi sangat-sangat bersemangat ya Memang kagayake itu ya Semangat kagayake Nah penduduk bumi pun ternyata banyak yang berpindah untuk tinggal di Mars Dan tim trainee dari God Select yang gak pergi ke Mars Membantu menjadi security di proses keberangkatan ini Disini kita langsung dikenalkan sama semua calon anggota inti God Select ya Dimana ada Pak Taiji yang akan menjadi kapten Sawa juga dari tempat riset monster Ichika dan Soma yang menjadi trainee dari God Select ini Dan Ichika disini pengen banget untuk bisa pergi keluar angkasa Suatu saat nanti Dia berjanji kepada dirinya sendiri ya teman-teman ya Asumi disini pertama kali ketemu sama Ichika menawarkan kue berasnya Karena dia mau ngasih sekedar reward aja Untuk kerja kerasnya para trainee God Select ini Namun Ichika disuruh kerja lagi sama Soma Yang dingin banget disini ya teman-teman ya Munculah berita bahwa Mars itu diserang spare Dan gak lama kemudian bumi pun juga diserang spare Secara membabi buta di seluruh penjuru dunia Dan bukan cuma di Jepang aja gitu ya teman-teman Asumi berusaha menyelamatkan wanita yang terjebak di bawah runtuhan Dan akhirnya dibantu oleh Soma dan juga Ichika Yang meski awalnya diomelin karena Si Asumi ini gak ke shelter Taiji dan tentara lainnya memberikan backup Supaya mereka bisa nyelamatin wanita itu Karena melihat keseriusan dan keteguhan hati Dari Asumi yang gak mau pergi kalau ada yang membutuhkan bantuannya Seperti itu teman-teman ya Dan kemudian muncullah sesosok kaiju bernama Spare Saurus Dia mengeluarkan serangan elektromagnet sehingga Gods Falcon dan Nars Desa yang berfungsi secara mobile atau menggunakan remote itu Terjatuh dan tidak berfungsi lagi Asumi yang ceroboh akhirnya mengambil senjata buat ngalihin perhatian dari spare-sperer tersebut Tapi dia akhirnya dimakan oleh spare Dan disinilah pertemuan pertama Asumi dengan Dekka Diberikanlah Ultra Defleasure dan Dimension Card Berubahlah mengkagayake disini teman-teman Menjadi Ultraman Dekker ya teman-teman Dan inilah first henshin dari Ultraman Dekker secara muter-muter gitu Nah Ultraman Dekker pun langsung membantai semua spare yang ada dengan Chiamik Nah bertarunglah Dekker dengan Spare Saurus yang badannya gede banget itu coy Namun Dekker berhasil mengimbangi meskipun sempat kewalahan ya teman-teman Dan color timer-nya pun nyala akhirnya Berhasillah si Dekker ini menghancurkan spare Saurus dengan menggunakan selgen tokosen ya Gue suka banget ya menggerakan selgen tokosen ya Begini-gini teman-teman Yoi mantap sekali ini kayak lambang band atau partai gitu Ternyata serangan spare ini belum berakhir teman-teman Dan berakhir bumi diselimuti oleh perisai dari spare Bahkan Dekker gak berhasil nembus perisai itu Dan kembali ke bumi dengan wujud Asumi Tapi sebelumnya Dekker ngasih perlawanan yang keren untuk pertama kali dia langsung terbang keluar angkasa Dan nembak-nembakin banyak spare seperti itu teman-teman Ya mirip-mirip sama Ultraman Daina pas dia pulang ke bumi gitu ya teman-teman ya Menghancurkan spare-sper yang ada di luar angkasa Asumi pun diomelin sama-sama karena dibilang bukan kerjaan rakyat biasa untuk melindungi Dan ditawarilah sama Taiji untuk gabung God Select Kata kakeknya pun lakukanlah yang menurut kamu bener Dan joinlah si Asumi ini sebagai salah satu trainee Karena trainee yang tersisa akan dijadikan tim inti nih teman-teman dari God Select selanjutnya Untuk dari plot segitu saja teman-teman ya 4 menit cukup Nah selanjutnya kita masuk nih teman-teman ke pembahasan ya teman-teman Ada banyak yang pengen gue bahas disini Dari segi plot oke plot terlebih dahulu Plot episode satu ini menurut gue lumayan simpel Terus juga dia gak bertele-tele Dan juga gak diburu-buruin teman-teman Pengenalan karakter yang masuk terus juga dan flowing begitu aja Gak awkward kayak episode-episode awal di Toriger ya teman-teman ya Dan sangat membantu penjelasan dimana series Trigger itu berakhir Meskipun melalui eksposisi dari beberapa orang seperti itu A solid plot menurut gue Dan gue harap kedepannya bisa konsisten dengan plot yang seperti ini Dan gak banyak filler-filler gak penting gitu ya teman-teman ya Jadi fokus untuk episode si Dekern ini aja gitu Kemudian musuh utama di series Dekern ini kan adalah Spare ya teman-teman ya Dan menurut gue Spare ini adalah sesosok yang sangat threatening Atau mengancam sekali gitu Kenapa? Karena Spare ini kita cuma melihat mereka sebagai alien yang gak berbentuk jelas Dan emotionless atau kita gak bisa melihat emosi dia gitu kan Atau itu gitu kan Tujuan mereka pun gak diketahui sebenarnya apa menyerang bumi gitu kan Selain invasi yang kita tahu seperti itu Jadi menambah kesan misterius aja dari si Spare tersebut gitu teman-teman menurut gue ya Kemudian Spare ini kan bikin perisai di sekitar bumi Yang membuat bumi ini gak bisa dimasuki atau dikeluari gitu ya teman-teman Jadi yang menjadi concern gue disini adalah Bahwa Mars ini sudah terlebih dahulu kan diinvasi ya sama si Spare di awal episode Nah apakah Mars juga dibuat perisainya di sekeliling planet itu gitu Seperti bumi gitu kan Atau seluruh planet yang ada di tata surya kita ini terkena dampak dari Spare ini Atau cuma planet yang ada populasinya doang Seperti Mars dan juga bumi gitu Kalau planet lain yang terkena Wow berarti Spare ini OP sekali gitu ya teman-teman ya Kalau bisa sampai satu tata surya Bahkan nanti mungkin matahari gitu bisa dikenai dampak oleh Spare itu bener-bener mantap sih menurut gue Nah kemudian lanjut lagi ya teman-teman ya Ini jokes aja sih Nama MC-nya ini kan Asumi Kanata ya teman-teman ya Panggilannya itu Asumi Nah ini dia kalau tinggal di Indonesia ini bahaya nih teman-teman ya Kenapa? Karena namanya bakalan sering diplesetin coy Kalau temannya lagi kesel Panggilannya itu bukan Asumi Tapi A*****g Kemudian Ternyata di bumi deker ini Perjalanan bolak-balik ke Mars itu merupakan hal yang biasa teman-teman ya Kayak naik kereta doang seperti itu At least itu yang disampaikan oleh ibu-ibu yang beli kerupuk di tokonya Asumi kan Dia bilang dia pengen ke Mars nih karena cucunya baru lahiran Jadi dia pengen nengok Lah nengok ke planet lain aja udah kayak nengok ke kota lain naik kereta gitu Padahal ini naik roket gitu Bener-bener gampang banget Berarti kan teknologinya udah maju gitu Karena bisa memudahkan siapapun Bahkan rakyat biasa untuk bisa pergi ke Mars seperti itu Teman-teman Lah kan wow sekali gitu Kemudian lanjut lagi Intro kart awal dan akhir deker ini mengambil referensi dari Ultraman Dina Yang membuat teringat-ingat nih teman-teman ya Kayak tulisan atau huruf yang satu per satu muncul Disusul dengan huruf D besar gitu kan Dan ending scene yang juga berisikan seluruh anggota God Select Dan juga deker mengambil referensi dari scene ending Ultraman Dina juga Yang seperti ini gitu Ditambah dengan intro song yang berjudul Wake Up Deker ini Yang catchy sekali dan enak untuk didengar ya teman-teman ya Lalu juga vibes-nya itu Sesuai lah semangat gitu Sama MC-nya si Asumi Kanata ini Dan semangat mengkagayake kita itu jadi semakin tinggi gitu Demem kagayake coy Kemudian lanjut lagi nih teman-teman Ada sebuah scene dimana yang menunjukkan berita dengan headline Terraforming of Mars disitu Yang berarti ini membuat Mars menjadi seperti bumi Ya menjadi tempat yang layak tinggal selayaknya seperti itu Atau migrasi penduduk bumi ke Mars Pindah gitu Yang ngawalin mungkin ini untuk pindah ke Mars ini Di universe ini bisa jadi Bapak Elon Musk gitu Udah sukses udah bisa ke Mars gitu kan Kan kalau di universe kita at least ya Masih perencana seperti itu kan ya teman-teman ya Tapi yang unik disini disebutkan sama reporternya Bahwa koloni kedua Koloni kedua ini akan diberangkatkan ya teman-teman ya Nah berarti yang kita lihat Yang ada di awal episode ini Atau at least di series Ultraman Trigger ini Merupakan koloni pertama gitu Yang mana berarti bisa dibilang Koloni pertama ini tuh sudah berhasil Membuat koloni disana dan maju di Mars Sehingga akan dibuatkan koloni kedua Seperti itu teman-teman ya Jadi menurut gue ini adalah sebuah detail Bahkan continuity detail yang sangat patut diapresiasi Terlepas dari cerita utama Dan gak menimbulkan pertanyaan Gimana nih nasib manusia di Mars Pas series Ultraman Trigger Jadi ada kelanjutan ya Hintnya disini seperti itu Kemudian disebutkan juga sama reporternya Kalau ini adalah Neo Frontier Era Yang memberikan hint atau Nama universe Trigger dan juga Decker ini Sebagai Neo Frontier juga teman-teman ya Atau memang sekedar sebagai Apa namanya Referens ringan aja ke universe 3 dan juga lain Nah it's so good to know Dimana karakter random itu nyebutin nama universe Dan universe yang tersebut disitu Kemudian lagi lanjut guys Mungkin akan terungkap di episode selanjutnya ya Bah gimana terbentuknya dari tim Intigate Select ini Karena di akhir kan ada beberapa Banyak nih teman-teman yang jadi kandidat ya Mungkin dari seleksi ketat Seperti yang ada di teaser episode kedua gitu kan Tapi Ultraman sekarang itu Gue liat kayak lebih mentingin Triyogi Itu gak sih Ditrigger juga kan Kayak ada Apa Kengo Akito Sama Yuna Gue udah mulai lupa nih nama-namanya Disini kan juga ada Nanti Asumi Ichiko Ichiko Ichika Siapa itu sama Soma Satu lagi lupa gue gitu kan Gimana ya Menurut gue semoga semuanya itu Dapet karakter development sih Dibanding cuman ngutamain Trio nya ini aja gitu kan Yaitu Asumi Ichika Dan juga Soma Disini disebutin sama Taiji Bahwa bumi damai Gak ada monster selama 7 tahun Dan siapa tau Seseorang akan muncul Dan menjadi penyelamat gitu Ini Emang kudu hati-hati nih Pak Taiji nih Kalau ngomong Karena langsung kejadian ya Penyelamat itu langsung muncul Dan katanya TPU members terdahulu Banyak yang sudah keluar angkasa Which is membangunkan teori gue Bahwa anggota Gatshilek lama itu Ada di Mars semuanya gitu Dan Kengo pun juga ada disana gitu Jadi bisa jadi Mars itu ada trigger Yang mengalahkan spare disana Karena emang gak bisa keluar Mars juga gitu kan Jadi Kalau memang teori gue di Mars itu Di Mars ada spare itu bener gitu Ada precise spare itu bener Jadi nanti mungkin trigger itu Bakal ngebantu Decker juga gitu Dan ngasih dual sword nya ya Ya karena memang ada slot Untuk masukin hyper key Di dual sword nya itu Jadi Makanya gue mikir Pedangnya itu adalah Pemberian dari trigger Tapi ya kita lihat aja nanti Gimana origin Dari pedang yang satu ini Kemudian Engine pertama dari Decker yang Ya emang oke lah menurut gue ya Dimana Asumi diambang kematian Dan hidup Dalam spare Kalau kita lihat di sekitarnya ya Motif spare seperti itu Yang menjadikan dia terpilih oleh Decker Disini Decker komunikasi dengan Asumi Via telepati ya Tidak ngomong secara langsung Jadi Konsepnya gak kayak Haruki dan Z Yang bisa ngomong dan interaksi Real time secara langsung gitu Jadi menghindari adanya dua MC di dalam sini Dan cukup Asumi saja gitu Decker disini bisa dibilang Membutuhkan tubuh Asumi Digabungkan dengan kekuatannya gitu ya teman-teman ya Nah Apa nih yang menyebabkan Decker harus memilih tubuh manusia Untuk Sesuatu yang pantas gitu ya teman-teman ya Dua sih menurut gue alasannya Yang pertama teori diri gue Yaitu Decker ini kehilangan kemampuan Untuk mempertahankan tubuhnya Saat bertarung dengan spare teman-teman Sehingga Dia harus memiliki host Untuk bertarung lebih lanjut Seperti itu Ya mungkin Decker mengejar spare Terus juga kehilangan tubuhnya Saat bertarung gitu Itu menjelaskan kenapa Decker itu ada disitu Saat terjadi serangan spare Mungkin analoginya Gampangnya itu Kasusnya sama kayak Ultraman X Dan juga Daichi Seperti itu ya teman-teman ya Atau ya memang konsepnya Seperti Ultraman kebanyakan Dimana Asumi mau mati Dan akhirnya diselamatkan oleh Decker gitu tubuhnya Cuma menurut gue Kalau kayak gitu tuh kurang gitu ya teman-teman Kenapa harus Decker itu Nunggu Asumi mau mati dulu Baru dia berubah menjadi Decker gitu ya teman-teman Kalau emang dia ada Dan selalu bisa menggunakan tubuh utamanya Ya balik lagi ke alasan sebelumnya Seperti yang gue jelasin Di saat Decker telepati ke Asumi Seperti itu Kemudian detail kecil Dimana Ultradiflasher itu Eh Iya Ultradiflasher itu dipencet ya teman-teman Suaranya juga persis sama Suara saat Lifesher Ultraman Daina itu Dipencet ya teman-teman Saat dipencet Untuk berubah menjadi Daina Seperti itu Lanjut lagi sebuah paralel Dimana Trigger itu kan debutnya di Mars Sementara Decker itu debutnya di Bumi Ini sebuah paralel Yang mantep gitu Kebalikannya dari counterpartnya Masing-masing di universe lain Dimana Kalau Ultraman 3 itu debutnya di Bumi Sementara Daina itu di Mars Jadi terbalik antara Trigger 3 Decker Daina Gitu Lanjut lagi ya teman-teman Dimana ada sebuah transisi Saat fighting Yang menangkap perhatian gue Dimana transisi dari CG Ke realnya itu tuh rapi banget Dibikinnya melalui transisi asap Nah ini scene-nya Dimana menurut gue tuh Bener-bener mantep sih Transisinya rapi Dibikinnya dan gak dibikin seadanya Jadi good job Suburaya Untuk kemajuan CG Masih dari scene fighting Teman-teman Disini kita keliatan bahwa Decker flash type aja tuh Lumayan kuat ya Bisa mengimbangi Spursaurus yang badannya gede Seperti itu Terlepas dari Kalau pas setiap Karakter utama itu debut Pasti di-opin gitu ya Tapi ini bisa ngimbangin Mau segede itu Ya itu udah keren sih menurut gue Sayang aja sih menurut gue Kalau Spursaurus ini Cuman sekali dimunculinnya gitu Karena desainnya tuh menurut gue keren dan yahut gitu Yang gue takutin itu Nasibnya sama lah Kayak Genegar gitu Musuh pertama di series Ultraman Z Yang akhirnya terlupakan gitu Teman-teman Kemudian Selgento Kosen Teman-teman Gue sempet khawatir Pada awalnya Si Dekar ini Kosennya tuh sesimpel Daina Begini doang gitu Ya Daina memang ada gimmick gerakannya Tapi kan itu memang dipakai Untuk menambah Atau ngecharge energi Solgento Kosen Melik Ultraman Daina Di saat Daina nganggep musuhnya itu Kuat Atau membutuhkan Solgento Kosen yang lebih kuat lah Makanya di-charge gitu Dan gue lega Ternyata Dekar itu punya gimmick Jurus Kosen yang lumayan lah Menurut gue Dan gak sekedar ngekosen Kayak gitu gitu Terlepas dari memang Daina itu Ultraman favorit gue kedua Tapi emang Dekar ini Gue harap bisa melebihi Ultraman Daina At least dari segi cerita aja deh Gitu kan Tapi kenapa pas selesai Kosen itu Shotnya itu dari Pantat coy Mau nunjukin Pantatnya itu bohaya Atau gimana sih Dekar itu coy Iya kan Terus juga motif galaksinya Yang di dadanya itu Kenapa tidak menyala gitu Pas Kosen Gue kira pas awal revealnya itu Kan di breakdown gue kan Seperti itu ya temen-temen ya Tapi mungkin nanti pas ganti form Itu akan bercahaya Atau gerak gitu ya kan Karena sayang aja menurut gue Kalau dibuat pajangan doang Karena itu tempatnya gede Dan orang tuh Gue yakin fokusnya ke Design itunya Pas ngeliat pertama kali Dekar gitu Nah karena armor trigger aja Kan bercahaya ya Pas dia menggunakan Kosen-kosennya gitu Masa Dekar begitu aja gitu kan Sangat disayangkan Dari segi desain gitu Karena itu gede Dan makan tempat Selanjutnya di Fleischer ini kan Hilang ya setelah Pertarungan dan saat Udah jadi Asumi gitu ya Temen-temen ya Mungkin di Fleischer ini Bisa disumon sama Asumi Selanjutnya gitu kan Ya kasusnya mungkin sama kayak Hyperkey glitter trigger ya Yang digunakan oleh Kengo Kala itu Jadi hop Langsung muncul Si D-Fleshernya Seperti itu Tapi kan ini memang Baru episode 1 ya Kita liat aja nanti Di kelanjutannya gimana Terus ini kan Nggak ada yang bisa masuk Atau keluar dari bumi ya Temen-temen ya Nah sinar matahari itu gimana Tapi kalau dilihat-lihat Masih bisa masuk ya Di akhir episode Berarti si Spare ini Baik banget Ngasih sinar matahari Untuk bisa masuk ke bumi gitu ya Karena ya Kalau sinar matahari Nggak ada Semua kehidupan Makan musnah Teorinya seperti itu Temen-temen Jadi Atau memang Spare ini Butuh sinar matahari juga gitu Who knows gitu kan Terus berarti meteor Kaiju lain dari luar angkasa Itu kan nggak bisa masuk juga Berarti ya Ya mungkin ada untung nggak juga Spare bikin precise Seperti itu ya Temen-temen ya Ada untung Ada ruginya juga berarti ya Terus banyak yang nonton Dekar Karena ada Yuka Murayama Ini temen-temen Tapi tidak dengan gue Disini ya Karena gue lebih tertarik Sama saya Miyazawa Yang jadi sawa gitu ya Ya aku tim sawa guys Aku tim sawa Oke untuk overall Terakhir ya temen-temen Overall dari episode kali ini Plot memang enteng Gampang dicerna Terus juga namun Banyak sekali easter eggs Dan juga detail-detail Kecil yang bisa kita ambil Fighting scene-nya itu Juga nggak terlalu lama Nggak ngebosenin Terus juga Pengenalan karakternya itu Yang nggak awkward Terus dialognya itu mengalir Assumi itu Karakternya likable banget Terus juga begitu Yang lain Apa Karakter lain tuh First impression-nya itu Kita bisa mendapatkan Dengan mudah gitu Temen-temen ya Dari masing-masing karakter Terus nggak tertalu Terburu-buru Plotnya juga Menjelaskan sepeninggal Ultraman Trigger Keadaannya Berapa tahunnya Kondisi Mars Teknologi Dan lain-lain Untuk nilai episode kali ini ya 8,5 Per 10 Dari gue pribadi Semoga bisa konsisten Sampai akhir serius Oke temen-temen So jadi Untuk breakdown episode pertama kali ini Cukup seperti itu saja Dan terima kasih Buat kalian yang Selalu menunggu video gue Yang jarang upload ini Dan terutama Banyak juga yang Masih kepengen gue Membahas dan melakukan Breakdown seperti ini Terima kasih untuk kalian Yang terus menunggu gue Jadi Oke Gue akan kembali lagi Di breakdown minggu depan Episode 2 Jadi tunggu gue Sekian dari gue Arga Kudus See you in my next video Stay cool Keep calm Love and peace Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menonton!